Malika Anastasia akhirnya ditemukan pada Senin malam setelah menghilang selama hampir satu bulan. Pelaku penculikan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif kepolisian untuk menguak motif menculik Malika. Orang tua Malika Anastasia tak kuasa menahan tanggi setelah kembali bertemu sang anak yang hampir satu bulan diculik. Orang tua Malika tak berhenti mengucapkan rasa syukur serta berterima kasih kepada kepolisian karena telah berhasil menemukan buah hatinya. Malika saat ini tengah dalam pengawasan tim medis RS Polri Krawatjati untuk menjalani pemeriksaan medis sudah memastikan kondisi korban. Ibu Malika berharap anak perempuan mereka yang baru berusia enam tahun dalam kondisi baik-baik saja. Saya mengucapkan terima kasih atas kepolisian yang bukan atas saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa yang tidak bisa saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pelaku Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki ditangkap saat tengah membulung memakai gerobak dengan membawa serta Malika di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang. Pihak kepolisian belum dapat memastikan motif pelaku menculik Malika dan masih terus melakukan pemeriksaan intensif. Pelaku ini kumulung sebenarnya? Iya. Pelaku sudah direncanakan sama pelaku ini buat nyali si korban? Itu yang masih kami dalam. Dari keterangan awal, penduga pelaku menyampaikan ya aktivitasnya masih sama seperti aktivitas pada saat berada di sekitar sebesar ya. Selama penculikan, korban Malika dibawa berkeliling oleh pelaku. Bahkan korban juga dipekerjakan sebagai pemulung untuk mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lainnya. Anaknya tuh di dalam, itu ditutupin atau emang biasa nongol kepalanya? Baru ngeliat sekali di atas, nongol-nongol di atas. Ada teriak-geriak atau enggak, atau ngapa-ngapain? Atau ngasih tanda-tanda, enggak ada gitu ya? Enggak, di maja, di maja. Pecarian Malika dilakukan tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Sawa Besar, usai dilaporkan hilang di kawasan Gunung Sahari pada 7 Desember 2022 lalu. Pelaku membawa korban menggunakan bajai. Setelah diketahui identitasnya, polisi meretapkan pelaku sebagai DPO dan akhirnya berhasil diringkus. Keluarga Malika meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang telah membuat keduanya nyaris kehilangan putri tercinta. Tim Liputan, MGM Terima kasih telah menonton!